Razia Dealer kembali lagi. Kali ini kami sedang berada di Blok M Mall Bursa Mobil di basement. Dan antara satu showroom yang ingin kita kunjungi kali ini, namanya adalah Karunia Pancaselaras. Tanpa banyak basa-basi, sekarang kita lihat saja apa mobil yang dijual di sini. Oke, jadi kita KPS itu Karunia Pancaselaras. Kenapa namanya Karunia Pancaselaras? Jadi kita ini satu grup dengan Karunia Jaya Abadi, bengkel spesialis BMW atau orang kenalnya Afort. Nah, ada juga Karunia Jaya Mandiri, toko spare part kita di area Mall Blok M juga di lantai basement. Jadi kita satu grup memang BMW semua, dari mulai spare part, bengkel, sampai penjualan mobilnya. Kalau beli mobil di KPS, dari mobil itu kita dapat, itu mobil itu udah kita scan, yang rusak kita perbaiki, dan kita udah melewati masa uji coba. Karena biasanya BMW itu kalau kita beli, biasanya ketahuan rusak itu setelah dua hari dipakai terus-terusan macet. Nah, itu kita udah lakukan hal itu. Jadi customer terima, insya Allah mobilnya udah bagus, udah tanpa kerusakan. Either pun misalnya memang ternyata dipakai masih ada kekurangan, atau ada rusak lain yang setelah karena pemakaian, itu ke kita, kita kasih diskon pasti nanti dari bengkel. Jadi gini, ada mobil yang kita dapat, katakan dari pas kita dapat ada rusak gitu ya. Nah, itu kan kita benerin. Nah, hal yang kita benerin itu, ya kita garansi karena ada garansi spare part kan dari bengkel gitu. Kita memberikan gratis servis ganti oli selama satu tahun atau dua kali. Jadi dalam setahun dua kali pergantian oli, kita bisa kasih spare free. Social media kita ada Facebook dan Instagram namanya KPS Beamer. Kita mulai dari mobil yang pertama, disini adalah mobil yang sebenarnya secara pribadi jadi favorit saya disini. Ini adalah BMW 116i tahun 2006, dijual dengan harga 160 juta rupiah. Gimana? Harganya lumayan terjangkau kan? Dan menarik, karena dengan 160 juta rupiah, dalam kondisi baru Anda mendapatkan LCGC. Tapi kondisi bekas, Anda punya pilihan ini. BMW hatchback yang sebenarnya populasinya cukup langka di Indonesia. Jadi kalau Anda membawa uang 160 juta rupiah, Anda membeli mobil ini, sudah pasti Anda akan tampil beda dan jelas saja karena ini BMW keren. Pastinya fun to drive. Dan karena ini adalah sebuah hatchback, dia akan lebih kecil dimensinya dibandingkan dengan BMW versi sedan. Pajaknya, kalau Anda penasaran, pajak mobil ini 4,7 juta rupiah. Tidak terlalu mahal, lumayan. Mobil yang kedua, ada BMW E90 320i tahun 2010. Warnanya keren. Ini warna yang paling menurut saya menarik dari E90. Di sini dijual dengan harga 239 juta rupiah. Kalau Anda yang penasaran, berapa pajak BMW 320i ini? Pajaknya 5,5 juta rupiah. Jadi tidak terlalu mahal sebenarnya. Masih lumayan terjangkau. Dan seharusnya kalau Anda ingin merawat sebuah BMW, harus siap dengan pajak yang seperti itu. Tapi, jika dibandingkan dengan mobil sekarang, 5,5 juta rupiah sebenarnya tidak terlalu mahal sekali untuk sebuah mobil dengan kualitas yang sangat baik. Berikutnya, ada SUV BMW yang paling populer. Ini adalah BMW X5 tahun 2008. Mobil ini dijual dengan harga 235 juta rupiah. Sekarang sudah cukup terjangkau. Kita lihat bagaimana di bagian dalam. BMW X5 tahun 2008 ini berkode bodi E70. Sama generasinya dengan BMW E90 versi sedan di seri 3. Jadi memang bagian interior tidak terlalu berbeda jauh. Termasuk dengan sistem tuas transmisinya. Di sini juga masih mirip. Ini sudah sistem joystick. Kemudian sudah ada BMW iDrive. Dan yang pasti dengan membeli BMW X5, Anda mendapatkan kenyamanan yang luar biasa dari sebuah SUV. Dan tentunya fitur-fitur seperti panoramic roof yang ukurannya luar biasa besar sampai ke bagian belakang. Padahal secara basis mobil ini sudah sangat besar ukurannya. Lebar, besar. Ditambah dengan panoramic roof, Anda merasa sangat lega berada di dalam kabin mobil ini. Untuk Anda yang penasaran dengan pajaknya, pajak BMW X5 tahun 2008 yang dijual di sini, meskipun harga bekasnya Rp 235 juta, ini pajaknya Rp 15 juta per tahun. Mahal, luar biasa mahal. Alasannya, karena BMW X5 ini menggunakan penggerak 4 roda, all-wheel drive, kemudian CC-nya juga Rp 3.000 cc. Jadi tidak heran kalau sampai pajaknya semahal itu. Kemudian banyak hal yang harus Anda perhatikan ketika membeli mobil ini dalam kondisi bekas. Saya tidak akan membahas terlalu dalam, nanti kita akan membahas sendiri di segmen Use Car Guidance atau panduan mobil bekas. Tapi yang pertama bisa Anda lihat di sini, Anda harus memastikan semua tombol di sini masih dalam kondisi yang baik, tidak ada yang terlalu banyak lukanya. Jadi kalau tombol dalam kondisi yang baik, sudah pasti biasanya mobil ini dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Asiknya lagi, BMW X5 tidak hanya keren untuk dikemudikan, tidak hanya asik juga untuk dikemudikan, tapi juga nyaman untuk penumpang di bagian belakang, karena ruang kakinya yang didapat juga sudah lumayan baik. Kemudian ada ventilator AC yang bahkan sudah 3-zone climate control. Anda bisa mengatur suhunya secara individual untuk bagian belakang, ada sunroof yang menambah ambient lega di belakang. Kemudian Anda bisa memajukan kursinya untuk mengatur Anda ingin membawa barang lebih banyak, atau Anda ingin mendapatkan ruang kaki yang lebih banyak. Bahkan Anda bisa mengatur juga sudut kerebahan dari bangku baris kedua. Kemudian ada juga salah satu trik atau kisi-kisi untuk melihat mobil ini masih dalam kondisi yang baik atau tidak, Anda harus memastikan juga panel-panel di bagian door trim, kemudian di bagian pegangan pintunya ini biasanya, di bagian belakangnya ada lapisan karet yang biasanya juga akan rusak karena umur. Tapi kalau lapisan karet ini tidak rusak atau mungkin justru sudah tidak tersisa, berarti mobil ini kemungkinan besar sudah tidak kondisi. Untuk mobil yang saat ini ada di sini, ini masih ada lapisan karetnya dan masih belum mengelupas terlalu banyak, jadi kondisinya masih cukup baik. Karena dealer Karunia Pancaselaras ini memang spesialis BMW, jadi tidak heran kalau mobil yang dijual di sini hampir semuanya BMW. Kemudian Anda juga bisa follow Instagramnya, at KPS Beamer. Kita lanjutkan ke mobil berikutnya, di sini ada BMW seri 5 530i tahun 2013. Dan menariknya, mobil ini di KPS dijual dengan harga Rp 345 juta. Artinya lebih terjangkau dan ada di bawah pasaran. Ini mobil yang menarik untuk dimiliki. Dan asiknya lagi, pajaknya ternyata tidak lebih mahal dari BMW XF yang ada di belakang. Pajak mobil ini sekitar Rp 10 juta saja. Kita lanjutkan lagi, mobil di sebelahnya ada BMW E90 lagi, dengan seri yang sama juga, 320i, tapi yang ini tahunnya lebih muda. Ini tahun 2012 yang artinya varian facelift dari BMW E90, atau di BMW sendiri disebut LCI. Karena mobil ini versi LCI, jadi menurut saya ini juga sangat menarik. Karena kabarnya BMW E90 sebelum LCI, atau pre-facelift, itu banyak mengalami masalah mekatronik pada transmisinya. Untuk mobil yang ini dijual dengan harga Rp 245 juta. Dan sangat menarik untuk dimiliki saat ini. Di bagian dalamnya, sebenarnya secara keseluruhan masih mirip dengan BMW sebelum facelift, BMW E90. Tapi di sini, karena sudah facelift, head unitnya juga sudah menggunakan layar, iDrive, kemudian yang pasti kabarnya, BMW E90 versi facelift ini tidak ada masalah, atau lebih sedikit masalah soal mekatronika pada transmisinya. Jadi lebih, mungkin lebih safe untuk dimiliki. Dan pajaknya, masih sama dengan yang sebelumnya, Rp 5,5 juta. Kemudian di sampingnya, bukan BMW memang, tapi ini juga mobil yang sangat-sangat menarik. Karena harga bekasnya juga lumayan terjangkau untuk mobil kelas ini. Ini adalah Fiat Abarth, Ferrari Tributo 695, tahun 2011, yang dijual dengan harga Rp 550 juta. Mobil ini bukan Fiat yang dimodifikasi, benar-benar abad, dan dibuat oleh Ferrari, hanya keluar seribu unit saja di dunia, dan hanya masuk 15 unit di Indonesia. Itu kenapa alasannya sekarang saya ingin melihat bagian dalam. Di bagian dalam, masih sebenarnya mirip dengan Fiat 500, tapi di sini jauh lebih sporty. Ada berbagai panel karbon asli, kemudian juga perpindahan transmisinya, bukan dengan transmisi AMT yang dipindahkan dengan tuas, tapi di sini dengan bentuk tombol, dilengkapi dengan pedal shift, dan pastinya mobil ini sangat fun to drive, setirnya juga flat bottom, kemudian juga jognya ini semi bucket, bukan semi bucket, bucket seat, dan rasanya benar-benar memuluk, untuk badan saya yang tidak terlalu besar. Tapi untuk Anda yang mungkin punya badan lebih besar dari saya, harus dicoba dulu, karena mungkin Anda bisa tidak muat duduk di sini. Yang pasti, memiliki mobil ini, Anda bukan mengincar value for money dari fitur-fitur yang didapat. Anda mengincar performa yang cukup lumayan untuk mobil sekecil ini, kemudian juga eksklusifitasnya, karena mobil ini langka, hanya 15 unit di Indonesia. Dan yang pasti, ketika mengumurkan mobil ini, Anda akan menjadi pusat perhatian di sekeliling Anda. Yang uniknya lagi, pajak Fiat Abarth ini, saya sebelumnya mengira-ngira, bahkan bisa mencapai 20 juta mungkin, atau 15 juta paling murah. Tapi ternyata pajaknya 5,9 juta rupiah, tidak mahal. Jadi menyenangkan sebenarnya untuk dimiliki. Tapi ya begitu, karena Fiat adalah mobil dari Italia, dan ada memang dari dulu berbagai isu soal reliability, dari mobil Italia, dan terjadi di mobil ini, salah satu contohnya adalah emblem di dekat pintu, yang bisa rusak, hanya karena Anda menutup pintu terlalu keras. Dan penggantian emblem tersebut, bahkan tidak murah, karena satu emblem dihargai 7 juta rupiah. Artinya Anda harus sangat berhati-hati ketika menggunakan mobil ini. Tapi menariknya, mobil ini tetap menarik untuk dimiliki, karena sulit sekali Anda menemukan mobil seperti ini, dijual oleh pemiliknya, karena ini mobil yang collector's item. Dan sangat layak dimiliki, apalagi cuma 15 unit di Indonesia. Sekarang ginjal dihargai berapa? Sekian rahasia dealer kali ini. Silahkan sampaikan pendapat Anda, mana mobil yang paling menarik menurut Anda pribadi. Jangan lupa subscribe channel Youtube Cinta Mobil TV, nyalakan notifikasi, dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!